Hai nah sini ya ditunda 0,2 detik supaya nanti penulisannya enggak buru-buru gitu ya sekarang kita kita akan cek ya programnya bisa besarkan teman-teman bisa lihat di sini ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel out on coding bersama saya Zulky Vivaiz Oke teman-teman kali ini kita akan memasuki pembahasan coding backpack dasar running text seperti berikut pemahaman blog-bloknya ya teman-teman Nah kita lihat di sini bahwa untuk membuat project running text perlu dipahami blog-blok di bawah ini dengan baik yang pertama blog join Apple banana teman-teman bisa lihat di sini di operator ini join Apple banana ini fungsinya untuk menggabungkan dua buah data ya data yang di depan maupun yang di belakangnya Jadi kalau misalnya disini join ini contohnya Apple banana Jadi kalau kita klik di sini ini hasilnya Apple banana jadi digabungkan ya blog lalu kemudian disini saya buat pemahaman penerapannya kira-kira sebagai berikut jadi when eh keypress Jadi kalau saya tekan keypress di sini ya maka maka akan menggabungkan dua data 5 angka dan tulisan Apple maka akan digabungkan 5 Apple kemudian saya membuat when space keypress untuk menghilangkan 5 Apple ini ya jadi kalau saya tekan space maka ini akan menghilang ya jadi penerapannya disini menggunakan say lalu kita kosongkan datanya maka akan menghapus data yang sebelumnya Oke selanjutnya pemahaman berikutnya adalah blog letter one of coding nah disini ya jadi dibawahnya join Apple badana ada letter one of Apple nah ini maksudnya adalah blog letter of Apple ini yaitu blog yang menyatakan huruf ya huruf keberapa di sini tulis huruf ke-1 dari kata yaitu coding jadi apa huruf ke-1 dari kata coding ya yaitu huruf C jadi kalau saya klik di sini hasilnya C ya kalau saya terapkan ke sprite kucingnya teman-teman tinggal masukkan aja ke dalam C disini maka kalau saya tekan huruf D ya dan hasilnya C ya kalau saya ganti hurufnya yang ketiga maka akan diklik ya yang muncul adalah huruf D ya dari kata coding untuk penerapan letter coding ya seperti sini saya menggunakan when B keypress jadi kalau saya tekan huruf B maka akan memunculkan huruf dalam huruf pertama pada kata kata coding ya oke nah selanjutnya yaitu blog length of Apple jadi sini blog length of Apple ini yaitu blog yang menyatakan banyaknya huruf ya termasuk di dalamnya spasi ya pada kata Apple yaitu berapa jadi kalau saya klik di sini lihat ini hasilnya lima ya jadi huruf-huruf dalam kata Apple ini ini ada lima nah disini termasuk juga dihitung adalah spasi ya Jadi kalau saya omisi di sini Apple Apple tiga atau ya Apple tiga maka disini jumlahnya adalah bukan enam ya tapi tujuh ya jadi nah spasinya ikut di dihitung ya nah oke nah sekarang selanjutnya kita akan coba membuat dari pemahaman blog-blog tadi ya dari join Apple banana letter one Apple dan length of Apple kita akan membuat project running text nah membuat project running text ya pertama-tama disini kita memerlukan tiga variable ya saya akan membuat variabel disini yaitu ada variabel kata dimana digunakan untuk menampung data berupa teks atau angka ya kemudian saya membuat yang kedua jumlah huruf jumlah huruf nanti untuk menampung jumlah huruf dalam kata atau kalimat yang dimaksud nanti digunakan untuk menyimpan length tadi ya blog di sini ini nih length of Apple itu berapa lalu itu nanti akan disimpan di dalam variabel jumlah huruf lalu yang ketiga saya membuat variabel kalimat nah dimana nanti ini untuk ke tempat menampung menulis susunan kalimat yang mau kita nanti berikan efek mesin ketik ya jadi running text seperti itu Oke selanjutnya ini langsung kita ke programannya aja langsung ya jadi sederhana seperti ini ini saya kecilkan ya teman-teman sekarang kita fokus di sini di programannya nah sebagai berikut jadi ini saya sekarang saya coba dengan cara pemaparannya saya bikin seperti ini ya jadi ada keterangan dari bagannya jadi mudah-mudahan kalian bisa bisa teman-teman bisa jelas ya kita akan membuat when benar hijau klik di sini lalu kemudian saya copot ya lalu kemudian saya men-set ketiga variabel tersebut ya dimana variabel yang tadi saya buat ada jumlah huruf di sini ada kalimat ada kata jadi saya buat pertama kata ya jadi set kata kata yang mau kita jadikan nanti untuk diketik di sini saya tulis coding is fun ya teman-teman bisa bisa ganti dengan yang lain misalnya kita bikin selamat datang Ramadan oke ya nanti di sini ya akan nanti akan menghitung jadi kata di sini ya seperti tadi saya akan menyimpan selamat datang Ramadan ini ya ke dalam variabel di sini namanya kata nah teman-teman bisa lihat di sini jadi kalau saya klik ya ini spread ini ya dalam spread satu ini katanya adalah selamat datang Ramadan ya lalu kemudian yang kedua aset jumlah huruf ya set jumlah hurufnya di sini ya Nah teman-teman bisa ambil tarik di sini ya di sini pertama kali settingnya saya buat nol ya jadi jumlah hurufnya belum ada karena nanti supaya saat dijalankan itu betul-betul huruf yang dimulai dari kata pertama ya kalau saya set di sini hurufnya jumlah ada lima maka nanti penulisan akan dimulai huruf kelima dari kata selamat Ramadan ini ya Oke selanjutnya saya men-set kalimat nah kalimatnya di sini apa yang mau di dicantumkan ya di sini saya buat kosong ya karena apa nanti di sini dia akan mengisi sesuai dengan kata yang ada dalam variabel kata di sini ya nah ini akan digunakan nanti variabel kalimat-kalimat ini ya untuk menyimpan nanti susunan huruf-huruf dari kata yang akan kita buat ya jadi kan sebelum selesai tulisan selamat datang kan satu-satu dari mulai S E gitu ya jadi ketika nanti tulisan baru sampai selamat gitu nah itu kata selamat itu disimpan di dalam variabel kalimat ini ya maka di sini nanti kita lihat di sini di set kalimat maka akan menambahkan ya kalimat yang yang tadi baru kata selamat atau ditambahkan huruf selanjutnya kita akan buat coding yang utamanya di sini ya yang menjalankan proses running text di sini adalah saya membuat di sini repeat pengulangan karena kita akan mengetik selamat datang Ramadan ini ya saya segit saya akan lihat kan di sini sebentar Nah lihat selamat datang Ramadan nah ini kan diketik satu-satu ya Nah ada keluarnya huruf juga satu-satu jadi sebanyak apa repeat ini itu adalah sebanyak kata dalam rangkaian selamat datang Ramadan ya termasuk di dalamnya dihitung juga spasinya nah maka jumlah dari kalimat ini itu length of kata gitu ya katanya berapa katanya selamat datang maka sebanyak itulah pengulangan nanti huruf akan dimunculkan satu persatu pertama saya masukkan change of jumlah huruf ya jadi di variable kita ambil change ya kita pilih yang jumlah huruf nah ini sebuah sebuah trik jadi ketika nanti kata kedua akan dimulai lagi maka di sini change jumlah huruf ini saya bikin bertambah satu ya jadi repeatnya tadi sebanyak kata yang ditulis ya lalu kemudian saya akan mengubah di sini jumlah jumlah hurufnya berapa gitu ya jumlah huruf di sini akan bertambah satu ketika dalam satu putaran repeat ya jadi ketika repeat ini jalan maka akan mengubah jumlah hurufnya nah variable jumlah huruf ini nanti yang akan ya kita gunakan untuk menentukan huruf apa yang akan ditambahkan ke dalam set kalimat ini lalu selanjutnya kita saya akan menambahkan blok C nah disini ya blok C nya ada deluxe teman-teman ambil pilih aja C yang tanpa second ya di sini masukkan di sini lalu kemudian saya akan memunculkan kalimat huruf-hurufnya sebagai berikut ya jadi saya akan mengisi di sini adalah penggabungan nah ya perhatikan di sini di sini kita ambil join of apple jadi saya akan menggabung karena nanti akan berputar jadi ya hasil kalimat ya hasil kalimat di sini ya jadi hasil kalimat jadi jadi variable kalimat saya taruh di depan di sini maka kalimat di sini yang pertama maka akan jatuh ini huruf-huruf pertama ya kalau selamat maka S dulu maka selanjutnya adalah nanti putaran kedua S nya akan ditambahkan huruf E nah penambahan huruf E ini ini adalah dengan cara perhatikan jumlah letter of one jadi jumlah huruf ya atau huruf yang keberapa itu dari kata nah katanya selamat datang berarti hurufnya keberapa nih yang mau diambil gitu ya nah sebanyak jumlah huruf gitu ya nah jumlah huruf tadi berapa di sini kan tadi ditambah satu ya jadi kalau dari pertama nol maka ditambah satu maka yang terjadi di sini ya letter berarti penulisannya letter satu dari kata berarti S yang pertama kalimatnya apa masih kosong kan ya tadi masih kosong nah disini berarti penulisan di sini S nah begitu kemudian jalan lagi nanti berputar selanjutnya maka nanti akan yang kedua karena apa karena jumlah hurufnya sudah ditambah satu di sini maka akan mengatakan ya kalimat yang yang tadi ya yang huruf S tadi itu di depan disini lalu ditambah kata kedua dari selamat nah maka tambah E nah seperti itu ini dalam bentuk pernyataan teman-teman ya dalam bentuk say kata yang dimunculkan disini ya nah sekarang bagaimana kemudian data ini ya nanti tidak hilang nah supaya tidak hilang saya membuat membuat pak menggunakan blok set disini ya kita buat kita ambil blok set disini saya taruh disini dan setnya adalah kalimat ya jadi kalimat disini tadi yang sudah dibuat yang pertama mendapat huruf S maka dia harus disimpan bagaimana cara menyimpannya yaitu dengan cara yang sama seperti di atas ya jadi ini di duplikat saja teman-teman masukkan di belakangnya sini ya nah maka akan jadi seperti ini nah ini sama ya nah seperti itu jadi waktu dia putaran pertama ya baru-baru hanya huruf S maka huruf S ini disimpan di dalam variabel kalimat nah maka begitu putaran kedua maka jumlah huruf ini ya mengubah lagi menjadi dua maka kemudian disini perhatikan join kalimat yang sebelumnya hanya S maka ditambahkan huruf E nah lalu kemudian S dan E ini akan dicatat dan dimasukkan ke dalam variabel kalimat menjadi SE nah begitu seterusnya berputar sehingga sampai pada putaran berapa leng of kata ya sebanyak leng of kata sebanyak huruf dalam kata yang ditulis di atas nah seperti itu ya teman-teman dan terakhir disini saya nah sini ya ditunda 0,2 detik supaya nanti penulisannya enggak buru-buru gitu ya sekarang kita kita akan cek ya programnya saya besarkan teman-teman bisa lihat disini ya Nah ya selamat datang Ramadan sebentar saya rubah wait-nya saya bikin satu detik ya agak lama biar kita bisa memperhatikan perhatikan disini kata yang ditulis selamat datang Ramadan ya jumlah hurufnya di sini ada berapa ada 23 ini ya kemudian salah sepert kalimatnya nanti kita lihat kalau kita sudah bandara hijau ini kosong ya S ya ya selamat maka jumlah hurufnya akan sama dengan kalimat ya nah seperti ini selamat D data N G spasi R A M A D H A N nah seperti ini ya berikut penjelasan dasar coding untuk running text teman-teman di rumah mengembangkannya lagi menjadi lebih menarik ya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati